Intro Salam plantar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol Bicara tentang perawatan kelapa sawit yang lama ditinggalkan Jadi pada ceritanya adalah beliunya menanam 4 tahun yang lalu Kemudian dibiarkan hanya dibobok sekali aja Atau 2 kali di awal perawatan penanamannya Kemudian beliunya pengen melanjutkan merawat tanaman kelapa sawit ini Bagaimana Bapak Pendi apakah perlu dirawat selanjutnya atau diganti saja Para sahabat The Brondol yang saya cintai bahwa Di dalam perawatan kelapa sawit kita juga harus yang lama ditinggalkan Atau sawit yang udah lama gak diurus Karena mungkin sekarang harganya agak lumayan Maka banyak petani-petani kelapa sawit mencoba merawatnya kembali Namun ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam perawatan tanaman kelapa sawit Yang pertama adalah fisiknya dulu Fisik Jadi ketika kita mau merawat bagaimana fisiknya Umur 4 tahun yang tidak dirawat dalam kondisi tanam mineral yang baik Kemudian mungkin bahan organiknya juga baik Mungkin penanamannya juga baik Artinya hanya saja misalnya tidak ada buahnya Namun secara vegetatif baik Maka perlu masih bisa dipertahankan Tapi kalau misalnya secara fisik sudah tidak mumpuni Dalam artian bahwa disini lama ditinggalkan Kemudian tanahnya ataupun mulahnya dalam kondisi yang kering Dan memang bahan organiknya rendah Yang terbukti bahwa secara fisik Batangnya itu adalah kecil Kemudian pelepahnya juga tidak terbentuk sempurna Maka yang harus kita perhatikan bahwa Fisik ini bisa iya Bisa tidak Ini Maka alangkah baiknya kita berdiskusi Mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain di grup-grup tanaman kelapa sawit Berdiskusi Mau dilanjutkan atau tidak Karena bahwa ketika fisik ini juga sudah tidak mumpuni Untuk kita lanjutkan Sebagai contoh ada di gambar di depan tadi Adalah bagaimana tanaman yang sudah 4 tahun Namun pertumbuhannya tidak sempurna Kemudian secara fisik juga Pelepahnya juga tidak terbentuk dengan sempurna Apalagi batangnya juga kecil Hal ini juga sangat Ketika kita mau pelihara juga percuma Kemudian ketika fisiknya tidak mumpuni seperti ini Kemudian kita melanjutkan dengan pemupukan Maka kita butuh usaha yang banyak Karena sudah 4 tahun kondisinya Apalagi kalau 5 atau 6 tahun Ketika batangnya kecil Kemudian pelepahnya tidak terbentuk sempurna Maka menjadi sebuah alasan kita Untuk segera tidak merawatnya Malah menggantinya gitu Karena nanti akan terbuang sia-sia Bahwa keuangan kita untuk merawatnya terbuang sia-sia Baik secara misalnya perawatan pengendalian gulma Apalagi pupuknya Karena bahwa ketika tawa Untuk membesarkan bonggol Atau membesarkan batang kelapa savit Butuh waktu yang panjang Kalau kita misalnya mau memelihara ini Maka pertumbuhan kelapa savitnya juga pasti Tidak akan sesempurna Ketika kita mau merawat mulai dari penanaman Dipupuk dengan sempurna Maka hasilnya juga akan sempurna Ini fisiknya Kemudian di dalam mekanisme penanawa Kalau misalnya mau Misalnya iya mau dirawat Maka jangan sekali-kali Ketika merawat tanaman kelapa savit ini Hanya bertumbuh pada umurnya Artinya bahwa Papen ini saya menanam 4 tahun yang lalu Misalnya ini 2021 Saya menanam itu awal 2017 Berarti sudah 4 tahun Apakah saya menggunakan rekomendasi pemupukan Yang sudah 4 tahun kah Ataukah yang umur 4 tahun Ataukah kita harus seperti apa sih Papen ini Maka saran saya adalah Tidak menggunakan rekomendasi Yang disesuaikan dengan umurnya Namun perhatikan fisiknya Karena bahwa Kalau misalnya kita Bertumbuh pada tahunnya Maka kemungkinan besar Bahwa tanaman kelapa savit kita Akan kebanyakan pupuk Karena bahwa daya serapnya rendah Sementara pupuk yang kita berikan Di usia 4 tahun 3-4 tahun saja Ureanya hampir 2 kilo Kalau misalnya 1 kilo Misalnya 1 kilo per semesternya Ataupun hampir 2 kilo Maka bahwa ini akan kelebihan Akan menjadi hal yang tidak positif Bagi tanaman kelapa savitnya Alangga baiknya Fisik ini menjadi pertimbangan Ketika kita mau merawat Dan misalnya memupuknya Kemudian Apakah mau di Kalau misalnya mau dilanjutkan Maka lebih bagus Adalah sistem pemupukannya Adalah di restart Misalnya Dengan menggunakan tanaman Yang belum menghasilkan saja Walaupun secara Secara umur 4 tahun itu Harusnya sudah menghasilkan Namun Kalau fisiknya seperti ini Maka tidak bisa Kita menggunakan standar Pemupukan berdasarkan Tanaman yang sudah menghasilkan 4 tahun ya umur 4 tahun Tapi lebih bagus Kita nolkan Dengan metode Pola Perbulan Misalnya kita anggap Nol saja Gimana Kita rawat dulu Misalnya mau dirawat Masnya memang Meyakinkan diri Mau dirawat Tanaman kelapa savit Mau dirawat Silahkan saja Tapi tidak menggunakan Rekomendasi sesuai dengan Umurnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ketika perawatan Tanaman kelapa savit Sudah kita Meyakinkan diri Sebagai petani Kelapa savit Meyakinkan diri Mau merawat Yang lama Ditinggalkan Ini Maka kita harus Lihat Setelah fisiknya Maka kita harus Lihat namanya Faktor pembatasnya Faktor pembatas Walaupun Faktor Pembatas Misalnya Fisiknya sudah Bagus Namun Faktor pembatasnya Apa Maka segera kita Sistem perawatannya Adalah kurangi dulu Faktor pembatasnya Kalau ketika Tanaman kelapa savit Kita misalnya Berada di daerah Lahan pasiran Misalnya Faktor pembatas Misalnya Pasir Kader pasirnya Tinggi sekali Maka Tanaman kelapa savit Kita Kekurangan magnesium Ataupun Misalnya Meranggas Lebih parah Seperti kuning Seperti misalnya Maka Faktor pembatasnya Pasiran Maka kita harus Menutupi Faktor pembatas ini Maka harus Ditambah dengan Bahan organik Yang banyak Sehingga Kapasitas Tukar kation Ataupun pupuk Yang diberikan Pada tanaman kelapa savit Tidak terbuang Sia-sia Maka dibantu Dengan bahan organik Bahan organik Ini yang sudah Kita jelaskan Di beberapa vlog Adalah Gunanya adalah Bagaimana Bisa menahan air Karena tahan pasiran Ketika ada air Maka infiltrasi Itu akan Turun ke bawah Maka diberikan pupuk organik Dalam jumlah yang banyak Adalah bagaimana Bisa menahan air Dan menawa Mampu mempertukarkan Unsur hara Yang diberikan Melalui pemupukan Kepada tanaman kelapa savit kita Misalnya pupuk diberikan Kalau di pasiran Dia tidak bisa Memegangnya Namun ketika dikasih Bahan organik Maka Dia akan membantu Meningkatkan Kapasitas tukar kation Artinya Pupuk yang diberikan Mampu dipegang Rat-rat Ketika tanaman butuh Maka akan diberikan Itu adalah Konsep dasar KTK Kemudian faktor pembatas Selanjutnya adalah Bicara tentang air Nah Ketika tanaman kita Mau merawat Faktor pembatasnya Apa misalnya Faktor pembatas kita Itu adalah Misalnya Tergenang Maka Segera dibuatkan Parit Atau dibuatkan Tapa timun Kalau walaupun Rekomendasinya Anto Brunel Kalau masih bisa memungkinkan Dibikin parit Maka dibikin parit Tapi jangan Hanya dibikin Tapa timun Kalau bisa memungkinkan Namun Kalau misalnya Ketergebatasan model Memang belum Sepenuhnya memiliki Banyak model Untuk bikin parit Ya mungkin Diberikan Tapa timun Faktor pembatas Faktor pembatas lainnya Misalnya Adalah Apa misalnya Yang lainnya Misalnya Kayak Gambut Misalnya Pasiran Pasir Air Ataupun faktor yang lainnya Misalnya lain-lain Ini Yang lain-lain Maka bisa Segera Kurangi Faktor pembatasnya Misalnya Jawa Lahan Miring Misalnya Lahannya miring Seperti ini Maka ya segera dibikin Piringan-piringan Yang Ataupun misalnya Bikin Teras-teras Yang Mampu Menahan Pertumbuhan ini Jadi Intinya seperti ini Kalau kita mau Merawat yang lama Ditinggalkan Maka Lihat dulu Tanaman kelapa sawitnya Kalau tidak kita Tidak mencoba Melakukan Menimbang Apakah nanti Menguntungan atau tidak Maka tidak ada Salahnya bagi para Sahabat The Brondel Untuk berdiskusi Baik di grup Ataupun di Mungkin di Youtube Ataupun di Facebook Silahkan saja Namun Jangan semena-mena Bahwa kita Meyakinkan diri Mau merawatnya Sementara Mas-mas Ataupun Misalnya Sahabat The Brondel Masih pemula Yang nanti Habis biayanya Tidak Tidak Malahan sawitnya Tidak cenderung Membaik Karena memang Ada faktor pembatasnya Fisiknya Dan kita harus Memahami hal itu Karena bahwa Menanam kelapa sawit itu Adalah bicara tentang Biaya Investasi Dan berapa Nanti akan kembali Pada tahun keberapa Jangan sampai Kita merawat Kelapa sawit Kalau memang Kelapa sawit Yang sudah kita Modali Habis-habisan Ternyata juga Tidak menghasilkan Yang cukup bagi kita Sebagai petani Kelapa sawit Maka Harus dianalisis Sejumlah hanya Mungkin itu Sejumlah yang dapat Saya sampaikan Intinya dari Perawat tanaman kelapa sawit Yang lama ditinggalkan Adalah perhatikan fisiknya Yang ingin sampaikan adalah Pesannya seperti itu Fisiknya Kemudian Kalau memang ada Faktor pembatasnya Maka segera kurangi Faktor pembatasnya Jangan Bertumpu pada Saya punya sawit Sudah 4 tahun Berarti harusnya Harus segera menghasilkan Harus segera panen Yantar dulu Fisiknya seperti apa Maka Apa namanya Ketika kita Berdiskusi Ini adalah gunanya Bagaimana mempertemukan Karena kalau Kalau misalnya Papa ini Sawit saya umur 4 tahun Oke Kondisi tanamanya Baik Baik menurut Anda Belum tentu Baik menurut saya Ataupun teman-teman yang lain Yang sudah lama terjun Di dunia kelapa sawit Misalnya Maka lebih bagus Didiskusikan dulu Sehingga Biaya pemupukan Biaya perawatan Tidak akan habis Semata-mata Tanpa Apa namanya Tanpa menghasilkan apapun Karena bahwa kita berharap Pemupukan perawatan Mampu Mengup pendapatan kita Pada waktu tertentu Artinya bahwa Sesuai dengan tujuannya Mungkin itu dulu Kepada yang ingin sampaikan Kepada para sahabat De Brundo Dan teman-teman lainnya Bahwa Ayo kita semangat Berbudaya kelapa sawit Karena bahwa kelapa sawit Salah satu tumpuan Ekonomi petani Kita yang saat ini Memang Ya Saya bilang bahwa Ekonominya agak lumayan Karena harga sawit juga Masih up Masih tinggi Ayo kita semangat Bersama-sama Dan Semoga Allah memberikan saya Anda semuanya Kebahagiaan Dan Kesehatan Tanpa syarat apapun Dan semoga Allah memberikan Rezeki yang tanpa disangka-sangka Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!